Untuk memastikan pelayanan kesehatan pada peserta JKNK dan masyarakat saat menjalani mudik lebaran, BPJS Kesehatan kembali menyelenggarakan posko mudik BPJS Kesehatan tahun 2019. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara serentak mulai dari tanggal 29 Mei hingga 4 Juni 2019 di 8 titik yang padat pemudik. Salah satunya di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar yang disiapkan satu posko kesehatan yang resmi dibuka pada Rabu 29 Mei 2019. Pemudik bisa mendapatkan layanan yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan seperti konsultasi kesehatan, relaksasi, pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, tindakan sederhana yang bersifat emergensi dan memberikan rujukan bila diperlukan. Selain itu juga tersedia ambulans apabila peserta diharuskan mendapatkan tindakan urgensi dan harus dengan cepat dibawa ke rumah sakit. Posko mudik ini merupakan upaya BPJS untuk mendukung lancarnya perjalanan mudik untuk tahun 2019 ini. Dan posko mudik ini kami buka ini dari tanggal 29 sampai 4 Juni 2019. Dan teman-teman sudah bisa lihat tadi fasilitasnya akan ada pelan kesehatan, ada ambulans, ada kursi bijak, ada refleksi ya. Refleksi. Kemudian disini 24 jam sifatnya dan tidak hanya peserta BPJS tapi semua orang boleh memanfaatkan pelayanan ini. Maka BPJS Kesehatan sepertinya penyelenggara program jaminan kesehatan masing-masing kartu Indonesia seharusnya membuka posko mudik BPJS Kesehatan. Saya terima kasih banyak Pak karena terdiri tempat untuk membuka posko mudik bersama dengan kesehatan perlindungan. Posko pemudik BPJS Kesehatan akan beroperasi selama 24 jam penuh, terbagi atas dua tim yang bertugas secara bergantian. Masing-masing tim tersebut terdiri dari satu petugas BPJS Kesehatan, satu orang dokter dan dua orang paramedis. Selain itu terdapat ambulans yang bisa digunakan untuk mengantar peserta ke rumah sakit apabila diharuskan mendapatkan pelayanan lebih lanjut. Iraf Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Sampai jumpa.